Intro Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo menggelar Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS Kamis 8 Agustus 2019. Kegiatan yang dipusatkan di gedung PKRI Kabupaten Purworejo tersebut mengajak sejumlah komunitas atau kelompok peduli kesehatan di Kabupaten Purworejo. Dikemukakan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Budi Kristianto SKM MKES bahwa sosialisasi itu melibatkan 155 orang peserta. Mereka terdiri atas tiga kelompok peduli kesehatan yaitu kelompok rintisan Kampung Olahraga Kelurahan Keledung Karang Dalem, Kecamatan Banyu Urib, Komunitas Beda Purworejo Cycling Family atau PCF, dan kelompok senam Prolansi Purworejo. Lebih jauh dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang bisa dilakukan untuk hidup sehat di masyarakat. Di antaranya masyarakat harus mau berberilaku hidup sehat, maka perlu diarahkan pada perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Diharapkan warga masyarakat peduli dengan pencegahan penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Melalui germas yang fokusnya, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, konsumsi buah dan sayur, cek kesehatan rutin minimal 6 bulan sekali, minyakkan asam rokok, memberikan asih eksklusif pada bayi yang berusia 0 hingga 6 bulan, dan perangi stunting. Nanti di akhir asara, kita akan memberikan semacam pelengkapan untuk mendukung informasi germas. Antara lain adalah pedometer. Jadi pedometer itu kita berikan dengan tujuan mereka bisa melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari, dan alat ini nanti bisa berfungsi untuk menghitung langkah. Jadi mereka dimotivasi untuk melakukan aktivitas fisik berupa jalan. Kemudian yang kedua ada tumbler, tempat minum. Ini harapan kami mereka bisa menggunakan tempat itu untuk minum, yang motivasi untuk minum air putih 18 sehari atau 2 liter, dan bisa mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan yang sekali pakai. Itu untuk mengurangi sampah plastik. Dan yang ketiga, kita juga akan memberikan piring isi piringku. Artinya itu akan memberikan pengetahuan kepada mereka, jadi kalau pas makan yang kesehatan itu komposisinya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, Dr. Sudarmi MM, menyatakan bahwa sejak diterbitkannya peraturan gubernur jawatnya nomor 35 tahun 2017 tentang germas dan SK Gubernur nomor 440 garis miring 78 tahun 2017, gerakan hidup sehat terus digencarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo untuk menuju masyarakat hidup sehat. Untuk gerakan masyarakat hidup sehat, ini kan memang kita gerakan sepuluh jauh. Dari mulai beberapa tahun yang lalu, intinya untuk menuju ke rumah sehat. Dari A, B, C, D, F, semuanya. Dari A, kondisi fisik, B, makan buah dan sayur, C, cek kesehatan saat ratur, D, anak diberi asyik eksklusif, anak diberi asyik tok, F, abisnya, nyakar tokoh F, fokus berhenti. Jadi itu digalakkan ke summa masyarakat, intinya untuk menuju Purworejo. Ditambahkan bahwa saat ini Purworejo menjadi fokus germas Jawa Tengah, hal ini memicu pihaknya untuk terus mengupayakan agar masyarakat hidup sehat. Secara data riset, Dinas Kesehatan ada 37,4 persen penderita hipertensi dan 1,1 persen penderita diabetes yang berumur di atas 15 tahun ke atas untuk Kabupaten Purworejo. Namun demikian, Purworejo telah lengkap memiliki alat screening kesehatan yang dimiliki oleh setiap pos bindu desa sekabupaten Purworejo, sehingga di tahun 2019 ini Purworejo mendapat peredikan satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah sebagai pos bindu terbaik nomor satu. Di akhir kegiatan, seluruh peserta dibekali dengan alat Smart Speedometer untuk menghitung deteksi langkah peserta. Selain itu, peserta juga diberikan tumbler dan piring kesehatan. Beberapa bulan ke depan, peserta akan dievaluasi bersama seberapa besar hasil manfaat yang didapat dari sistem kerja alat yang diberikan. Dari Purworejo, Midarto, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!